Intro Samprasun Wargini Tribun Jabar kembali bersama saya Daniel Andreanda Manik pada program Adikarya Parlemen. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang politisi dari DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan bagaimana kondisi saat ini khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur di kawasan Jawa Barat terkhusus lagi di kawasan Bandung dan kota Cimahi. Telah hadir bersama saya di studio Tribun Jabar, Bapak Buki Wibawa. Halo, selamat siang Pak Bu Rasun. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Nah Tribuners, sebelum kita mulai perbincangan kita dengan Pak Buki Wibawa yang merupakan kader fraksi Gerindra dan saat ini sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Boleh Pak perkenalan dulu Pak, saat ini di DPRD Provinsi Jawa Barat di komisi berapa? Ya, terima kasih. Saya Buki Wibawa, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan kota Bandung dan Cimahi dari Partai Gerindra. Sekarang saya ditempatkan sebagai sekretaris komisi 4 bidang infrastruktur di DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga sekretaris fraksi Gerindra Persatuan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Oke, ini periode keberapa Pak? Menjadi anggota DPRD? Periode pertama. Periode pertama, berarti 2019-2024. Ya, betul. Oke, dan akan bertarung lagi Pak? Insya Allah. Untuk melayani masyarakat? Insya Allah. Jawa Barat, Bapil 1. Masih banyak PR-nya. Masih banyak PR-nya. Oke, Pak. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur ini selalu menjadi perhatian dari masyarakat. Karena ini yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, beberapa hari yang lalu saya sempat membaca di Tribun Jabar ya terkait dengan bagaimana Bapak menyuarakan yang merupakan bagian dari aspirasi dari masyarakat terkait dengan menyeroti keindahan Kota Bandung. Yang Bapak sebutkan di sana estetiknya kurang. Nah, apa Pak alasannya untuk memberikan fokus pada keindahan Kota Bandung? Emang seperti apa Kota Bandung saat ini? Ya, terkait itu bukan kurang. Tapi kehilangan estetika. Kehilangan estetika. Jadi mungkin lebih tegas lagi ya. Jadi gini, setelah saya menjadi wakil masyarakat di DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah pemilihan saya ya, Kota Bandung dan Cimahi, saya kan seringkali memang menemui masyarakat. Terutama dalam tugas-tugas kedewanan ya, dalam program reses itu pasti kami seringkali menampung banyak aspirasi dari masyarakat. Nah, untuk itulah saya sering masuk ke pedalaman ya, pedalaman kota gitu. Disitulah ada fakta bahwa Kota Bandung memang tidak seindah dari bagian luarnya kan gitu. Tidak seindah media sosial? Iya, tidak seindah media sosial gitu ya. Jadi kalau karena kita masuk ke pedalaman itu. Pedalaman itu apa yang saya maksud adalah kita masuk ke ganggang sempit, kita masuk ke kawasan-kawasan kumuh, rumah berhimpitan, seringkali matahari menjadi hal yang mahal untuk masuk rumah. Akhirnya lembab. Akhirnya lembab, menimbulkan banyak masalah termasuk berbagai macam penyakit. Baik. Di satu kelurahan di Kota Bandung itu, sampai saya mendapatkan informasi penderita TBC ya, di sekitar 200. Di satu kelurahan? Iya. Jadi ini kan mengkhawatirkan. Kita kan sampai hari ini kita masih konsentrasi pada penanganan COVID ya. Tapi penyakit menular yang berbahaya itu, yang umurnya sudah sekian lama itu, kan belum selesai. Masih terus menular. Dan itu salah satu yang harus kita jaga adalah lingkungan. Gitu kan? Nah bagaimana masyarakat bisa hidup, sehat gitu, kalau lingkungan seperti itu. Dan saya menjadi saksi mata, saya juga pernah membantu satu rumah penderita TBC gitu ya, yang kebetulan belum tercover oleh program bantuan rumah tinggal layak huni gitu ya. Jadi kita reongan gitu. Artinya urunan gitu kan. Dan alhamdulillah bisa terwujud dengan kerjasama dengan waktu itu dibantu oleh asosiasi arsitek Coba Ratin gitu. Juga sebuah klinik baru. Nah ini fakta di lapangan gitu ya. Jadi, dan semua ini juga akhirnya kalau ditarik memang berhubungan dengan masalah STDK dalam pengertian yang luas gitu ya. Jadi bukan pengertian yang sempit hanya sebagai keindahan, tapi kan STDK itu berkaitan dengan aspek kebersihan, ya kan, kenyamanan. Yang berkaitan juga nanti agar kesehatan, Pak ya. Disiplin. Ujung-ujungnya juga kesehatan. Jadi, maksud saya bahwa Bandung ini kan banyak julukannya. Ya kan? Kota Kembang, kota Heritage, kota Pendidikan, kota Musik, kota Kuliner, kota Mode, apalagi yang nggak ada di sini. Semua julukan itu melekat di kota Bandung yang berhubungan semua dengan estetika. Jadi, kalau saya rangkum, Bandung ini apa ya, sebagai sebuah city of art. Art juga dalam pengertian yang besar. Berhubungan dengan masalah kebersihan, dengan lingkungan yang resik gitu ya. Dengan disiplin, yang rapi, yang sehat gitu. Seger gitu kan. Kalau nanya anak-anak dulu, saya akan nanya dulu ya gitu ya. Tahun 80-an, 90-an. Bandung itu masih seger benar. Seger. Adem gitu ya. Nah sekarang, panas segala macam. Ini ada apa kan gitu? Berarti kan ada yang berubah. Seringkali kalau sudah begitu, pemerintah kadang-kadang juga menyalahkan kepada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat itu siapa yang tanggung jawab? Ya balik lagi ke pemerintah. Sejauh mana pemerintah mampu mengedukasi masyarakat? Tentang kesehatan, tentang kebersihan, tentang hidup yang sehat dan sebagainya. Nah, saya kebetulan di, 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 komisi empat ya, dengan infrastruktur. Salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah, promisi Jawa Barat adalah, program bukti lahu. Bantuan rumah tinggal layak kuni sekarang istilahnya. Nah, bantuan itu memang umumnya di daerah-daerah kumuh kan. Paling itu saya jadi banyak tahu nih, persoalan-persoalan masyarakat yang sesungguhnya ya. Itu kan berkaitan juga masalah ekonomi, pendidikan kan gitu. Nah, apalagi gini, rumah itu kan salah satu kebutuhan yang paling dasar untuk manusia ya, selain sandang dan pangan tentunya gitu ya. Jadi oke, saya sangat mendukung program ini. Kita beresin dulu apa, supaya mereka masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak kuni gitu kan. Walaupun, secara nilai, bantuannya memang kecil. Tahun 2022 itu, sampai sekarang belum berubah di angka, sampai 2023, anggarannya masih 20 juta per unit bantuannya. Nah, bantuan rumah tinggal layak kuni ini, memang bukan membangun rumah baru, tapi memperbaiki, merenovasi, yang pentingnya saja gitu. Oke. Nah, ini juga kan kemasalahan itu disampaikan. Seringkali, masakan menerima bantuan, tapi membongkar rumah gitu. Akhirnya rumahnya nggak selesai kan gitu. Nah, terus juga ada syarat lain, misalnya, harus ada aspek dana swadaya. Oke. Jadi, itu hanya stimulan sepertinya kan, diberi 20 juta, sebagai stimulan, kemudian, bagaimana, si pemilik rumah itu bisa, menggalakan swadayanya. Apakah itu dengan keluarga, apakah gotong-gorengan tetangga, gitu, saling membantu. Nah, ini juga, sifat kegotong-gorengan inilah juga, menjadi ujian bagi masyarakat kita gitu kan. Dan, umumnya si jalan, umumnya gitu kan. Nah, oleh karena itu, saya khususnya, terus-terusan, menggenjot, memberi dorongan kepada pemerintah, untuk, apa, bantuan untuk rutilao ini, bila perlu ditambah terus. Karena, tahun 2023, ini terakhir, pemerintah waktu itu, hanya mampu, mengalokasikan, untuk 10 ribu unit, tapi untuk sejawa barat. Sejawa barat ya. Sejawa barat. Sejawa barat, ada 27 kabupaten kota kan gitu. Harus, kalau dibagi rata saja kan menjadi sedikit gitu ya. Nah, kita terus waktu itu, mendesak lagi ke pemerintah, supaya ada tambahan gitu kan. Maka, dari usaha kita itu, ada tambahan lah, sekitar 1.400an. Jadi, sekitar tahun 2023 ini, sekitar 11.400an gitu ya. Lebih sedikit. nah, ini disebar ke 27 kabupaten kota. Contoh yang saya tahu, di Dapil saya, di kota Bandung, tahun 2022, untuk bantuan rumah tinggal layak koni itu, hanya 150 unit. Tapi, karena, apa, saya juga ikut, memperjuangkan penambahan unit, sekarang, Alhamdulillah, sudah 300 unit gitu ya. 300 unit. Nah, Pak, ini menarik, terkait dengan Ruti Lahu ini ya. Sering menjadi suatu dilematis, antara warga-warga yang menghuni dari rumah itu, tapi di atas tanah yang bukan miliknya. Nah, gimana caranya, atau sebagai wakil rakyat, memandang ini? Ya, ini memang, paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Paling banyak dikeluhkan. Dari sekian banyak masyarakat itu, mungkin sebagian besar memang tidak tinggal di, lahan miliknya. Mungkin di kota Bandung, tidak ada lahan milik PJK, mungkin milik pemerintah, mungkin milik TNI mungkin. Pokoknya, dia tidak punya surat kepemilikan. Dan ini menjadi kendala, karena memang syaratnya itu, untuk mendapatkan bantuan Ruti Lahu itu, salah satu syarat itu, adalah surat kepemilikan itu. Gitu kan? Nah, saya karena banyak keluhan-keluhan, saya pernah menyampaikan ke pemerintah provinsi, bagi saya, bagi kami ini, sebagai wakil rakyat, kadang-kadang begini ya, bukan soal surat kepemilikan. Saya hanya ingin melihat, masyarakat itu bisa, tinggal di rumah yang layak, tidak kehujanan, tidak keanginan, gitu. Sebagai wakil rakyat ya. Artinya, sisi kemanusiaan harus lebih... ini sebagai kepanjangan tangan, penyambung lidah rakyat, dari hati sama baris itu begitu. Bagi kami, saya bilang gitu, bukan soal surat, tapi ini kan masyarakat kita. Mereka juga punya KTP, mereka juga bayar listrik, bayar, mungkin ada pajak-pajak lain, tapi, mereka tidak bisa disentuh oleh, bantuan pemerintah yang terkait dengan, apa, bantuan rutilau itu. Nah, saya pernah beberapa kali saya menyampaikan itu, artinya, kita meminta supaya ada opsi lain, program dari pemerintah, kan gitu. Bagaimana, masyarakat yang, status tanah itu bukan miliknya, itu bisa juga dibantu. Itu aja kan, itu kan bicara soal nurani ya, gitu ya. Ya, mungkin ke depan, bisa lah misalnya dibantu dengan, CSR, kan gitu, kan BUMN juga banyak yang ada di Jawa Barat, kan gitu. Selain BUMD kan, BUMD kan, umumnya hanya mengandalkan baru, mengandalkan satu aja, Bank BJB yang paling sehat, kan gitu ya. Nah, sementara, BUMN mungkin yang ada di Jawa Barat, mungkin juga bisa disentuh untuk program itu. Banyak juga BUMN yang berkantor pusat, Oh ya, maksudnya, maksudnya itu kan gitu. Jadi, tinggal dikoordinasi saja, kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pihak swasta, atau BUMN. Oke, Pak, untuk secara khusus nih, di kawasan kota Bandung, dan kota Cimahi ini, saat ini, wilayah mana nih, Pak, yang menjadi fokus dari, di Komisi 4 TPRD Jawa Barat, terkait dengan Rutilahu ini, Pak? Kalau Rutilahu itu bergilir, Pak, karena memang jumlahnya terbatas gitu. Kenapa terbatas? Karena kan sejak pandemi COVID, itu hampir 50% anggaran itu kan direfokusin, dialihkan untuk penanganan COVID. Sehingga memang, mau tidak mau, ini juga perlu saya sampaikan, ke masyarakat, mau tidak mau, memang pembangunan agak terhambat gitu ya. Walaupun jalan terus, tapi artinya, belum maksimal sebetulnya. Harapan kita, atau memang, kita sama-sama bernu'ala, semoga, perekonomian kita menjadi, apa, menjadi lebih baik lagi, gitu kan, seiring dengan, COVID yang sudah, sudah, benar-benar hilang, benar-benar hilang kan gitu. Nah, kalau sudah begitu, artinya, anggaran, atau keuangan negara, juga sudah semakin membaik, sehingga, pembangunan bisa lebih, optimal lagi kan, termasuk, bantuan untuk rupiah law ini. Nah, kalau, itu jadinya bergilir, misalnya tahun-tahun lalu, 15 keluaran, dimana, tahun ini, bergeser ke keluaran lain, gitu. Walaupun mungkin, kemarin saya baru dari Cimahi, di daerah Ciburum, itu kan kawasan yang paling padat, lah di Cimahi. Tapi, catah, dalam tanah kutip, pulih-pulih itu dibagi rata, tiap kelurahan, padahal kelurahan Ciburum, itu yang paling padat, jauh dari kelurahan lain. Nah, ini juga harus, harus, apa, harus di, pertimbangkan juga, oleh pemerintah provinsi, supaya, dibagi secara proporsional, lah gitu. Oke, artinya, supaya, masyarakat, merasa adil, Pak ya, dan, menikmati semuanya, secara merasa. Nah, Pak, kalau kita berbicara tentang angka, ya, angka tentang, rumah yang, tidak layak huni, ya, di Jawa Barat, khususnya di, kawasan kota Bandung, dan Cima itu, bagaimana sih, Pak, perbandingannya? Di kota Bandung, informasi yang saya dapat, ya, dari pemerintah kota Bandung itu, kebutuhan untuk, kebutuhan untuk rumah tidak layak huni itu, 10 ribu unit. 10 ribu unit. 10 ribu unit. Pemerintah provinsi, baru bisa membantu sampai hari ini, tahun ini aja, hanya 300. Terus, pemerintah kota Bandung itu, baru mengatasi sekitar 900. Itu kan? Itu hanya di kota Bandung. Sedangkan, sejauh barat, pemerintah provinsi, baru bisa mengalokasikan, hanya untuk kebutuhan, satu kota Bandung yang 10 ribu itu, itu kan harus disebar ke seluruh kabupaten-kota. Jadi masih banyak PR-nya, gitu, masih banyak. Target pemerintah provinsi Jawa Barat itu, sebetulnya sampai 2024 nanti, itu, bantuan untuk rumah tinggal layak huni, sekitar 100 ribu unit. Nah, sampai sekarang itu, baru, sampai 2023 nih, baru, atau sudah tercapai sekitar, 85 ribuan lah, gitu ya. Jadi masih ada, sisa, nah kalau di 2024 itu nanti, bisa ter-cover lah, sekitar 15 ribuan, berarti, target, yang dicanangkan oleh gubernur, itu tercapai, gitu. Untuk bantuan rumah, tinggal layak huni ini. Oke. Artinya masih ada PR yang, masih ada PR, dan kita akan terus mendorong, supaya, bisa tuntas lah, gitu. Pak, bagi masyarakat, yang, di kalangan, agar tahu, susah untuk, mengakses, komunikasi, dengan pihak pemerintah. Nah, apakah, melalui komisi 4 ini, bisa, secara langsung, atau, apa prosedur yang harus dilakukan, masyarakat, yang menghuni rumah yang, yang, tidak layak, untuk menyampaikan, aspirasi ini, seperti apa Pak, alurnya? Oke, alurnya aja ya. Kalau aspirasi itu kan, bisa langsung, ke anggota dewan, karena kami, seingkali kan, bertemu dengan masyarakat. Kita itu melalui, reses, atau kunjungan-kunjungan, tidak resmi, gitu ya. Karena kami memang, melekat dengan masyarakat. Masyarakat dengan mudah, menegur kami, ya kan, memarahi kami. Beda dengan, kayak eksekutif. Ya kan, kalau masyarakat, lebih langsung. Waktu resenya juga, enggak semuanya, apa, mengekspresikan, kebahagiaan, enggak juga. Ada juga yang ekspresinya, kecewa, marah, karena daerahnya, masih belum tersentuh, oleh program pembangunan, dan sebagainya. Nah, kami sebagai wakil rakyat, harus menerima itu. Harus diterima, karena, saya ini kan wakil mereka. Ya kan, kekecewaan, kegembiraan, kesedihan, ya kan, mereka harus kita tampung. Ya kan, lalu kita, kita formulasikan, lalu kita sampaikan, ke pemerintah. Dan pemerintah, gak bisa bohong, kalau ada, kalau ada, daerah-daerah, yang belum tersentuh, oleh pembangunan, atau program-program mereka. Nah, untuk itulah justru, saya minta kejujuran, ke masyarakat. Ya kan, kenapa saya perlu, datang ke mereka, supaya saya tahu, bolong-bolong pembangunan itu. Nah, kalau saya gak ketemu mereka, terus saya mau ngomong apa, kalau misalnya rapat, dengan eksekutif. Ya kan, jadi anggota dewan, tidak rajin ketemu, pembangunan masyarakat, tidak turun ke lapangan, dia gak ngerti apa-apa. Hanya melihat permukaan, Pak. Hanya melihat permukaan. Tapi, kalau memang rajin ya, betul ya, ketemu masyarakat, menemukan aspirasi. Se, apa ya, se, se, gimana situasinya, mereka menyampaikan itu, saya tuh gak pernah marah, itu gitu, gak pernah, apa, menutup diri. Jadi, ada yang, agak, marah-marah ya, silahkan. itu, dan adanya tinggi, dan adanya naik, gitu kan. Gak apa-apa, ekspresikan aja gak apa-apa. Saya akan jadi pendengar yang baik untuk itu. Dan semua saya catat. Gitu kan. Ada yang juga lemah-lembut, itu kan masalah, apa ya, bawaannya gitu ya. dan mereka, kalaupun kecewa, ya wajar. Dari tahun kita. Dan saya selalu menyampaikan bahwa, program pembangunan itu memang banyak banget, saya bilang gitu. Kita butuh sabar juga. Iya kan? Kadang-kadang kan kalau reses, tidak nyangkut soal, misalnya, mereka gak, 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 gak mau tahu saya di komisi berapa. Yang tahu adalah anggota dewan. Anggota dewan. Mereka juga bicara soal pendidikan, soal kesehatan, soal ekonomi, gitu kan. Dan lain sebagainya. Soal pendidikan juga banyak banget, ijazah yang gak ketebus banyak, gitu kan. Soal zonasi masih jadi masalah buat mereka. Walaupun di luar dari konteks itu, artinya, Kang Buki tidak bisa untuk menutup mata, Oh iya, saya tetap menampung dan mencatatnya. Lalu kemudian saya nanti, memilah-milah masalah itu, gitu kan. Lalu nanti saya sampaikan ke teman-teman, sesuai komisinya, gitu. Supaya dibantu, gitu. Baik. Bagaimana laporan masyarakat, melalui media sosial, Kang? Apakah cukup banyak juga dibanjiri, dengan DM-DM dari masyarakat, langsung ke, oh iya, akun media sosialnya. Kalaupun misalnya, apa di media sosial, cukup rajin ya, kan itu artinya, sebagai bentuk tanggung jawab, bahwa, saya bekerja, gitu. Bukan untuk soalan, apa bergenit-genit di medsos ya, tapi untuk menunjukkan bahwa, oh iya, saya sudah merealisasikan janji ya, gitu kan. Kadang-kadang gini, seringkali bukan kadang-kadang ya, kalau kita reses itu, persoalan yang disampaikan itu, itu adalah persoalan mikro. Oke. yang tidak mungkin diajukan, apa, anggaran itu melalui APBD, karena terlalu kecil. Contoh nih ya, misalnya ketemu ibu-ibu PKK, mereka ada kebutuhan seragam, gitu. Masa saya harus meminta mereka proposal, diajukan ke APBD, kan? Gak mungkin. Gitu kan. Ada lagi misalnya, ibu-ibu yang, posyandu, membutuhkan timbangan bayi, misalnya kan gitu. Kadang-kadang timbangan juga untuk orang dewasa, untuk man mula. Gitu kan. Gak mungkin kan gitu, saya minta proposal. Nah, misalnya satu titik, ternyata, yang hadir itu, misalnya, satu minta, satu perwakilan gitu kan, misalnya perwakilan RW, ternyata yang hadir 13 RW, saya kan harus adil juga. Yang dibaginya harus 13-13nya, gitu. Contohnya itu ya. Tapi saya gak pernah keberatan dengan itu, sepanjang memang saya mampu, saya jujur ke mereka, jadi kalau apa yang bisa saya selesaikan dengan tangan saya sendiri, saya selesaikan hari ini. Atau terjangkau oleh orang dewasa, saya kan jujur, sambil bercanda aja kan. Saya bilang kalau terjangkau oleh orang dewasa, saya selesaikan hari ini. Tapi sabar juga, karena saya bilang, di kota Bandung ini kan ada 30 kecamatan, ada 151 kelurahan, dan sekitar 1.600an lebih RW gitu kan. Kalau kunjungan resa saya di level RW, saya bilang. Ya kan? Saya juga gak sanggup. Jadi, artinya saya muter dulu gitu kan, janji yang hari ini, mungkin baru terrealisasi, bulan depan. Nunggu rejeki dulu lah gitu kan. Maksudnya, ya saya sih jujur-jujur, kadang-kadang saya bilang gini, untuk kasus sosial itu misalnya, kan bisa juga diniatkan, itu dari zakat saya kan gitu. Jadi saya gak pernah keberatan, kalau untuk yang begitu-begitu. Oke. Artinya, saat melakukan kunjungan ke masyarakat, Kang Buki secara langsung, harus melihat secara langsung, apa keluhan itu, memang benar-benar terjadi atau tidak ya? Untuk memilah. Termasuk kan gini kan, saya juga harus mengapresiasi ibu-ibu yang bergiat di posyandu, gitu kan, di PKK. Kenapa? Mereka nyaris kan gak mendapat imbalan nyaris. Tapi mereka memperhatikan, anak-anak balita gitu kan, secara kontinu gitu kan. Ditimbang, dikasih vitamin gitu. Nah, saya larinya kesana aja. Ibu-ibu itu meluangkan waktu, pikiran, tenaga gitu kan, untuk membantu masyarakat, masyarakat juga gak ikut partisipasi. Saya sih kesana aja. Dan untuk itu, ya gitu, balik lagi lah. Kalau rejeki kan sudah, sudah ada yang ngatur lah. Kita bagi-bagi, sebagian untuk masyarakat, gak ada masalah gitu kan. Apalagi kan, kalau di Islam kan, kita juga ada kewajiban untuk membayar jakat mahal gitu ya. Jadi, saya sisih-sisihkan aja gitu. Nah, ini yang membuat, saya apa ya, mungkin ada yang menilai baik gitu kan. Karena dengan begitu kan, kita lebih tulus juga. Untuk membantu masyarakat. Walaupun, nilainya gak besar. Tapi masyarakat itu, mensyukuri itu gitu, dan menoakan saya gitu. Oke. Baik, itu yang paling penting Pak ya. Iya, iya. Oke, baik Pak, kita kembali ke rumah tinggal layak huni ini Pak. Nah, saat ini, untuk menjadikan rumah itu, menjadi layak huni itu, tadi kan Bapak sudah menyampaikan, ada anggaran sekitar 20 juta Pak ya. 20 juta. Nah, apakah dengan, angka seperti itu ya, merenovasi rumah, apalagi yang masuk dalam kegang itu, cukup gak Pak? Kan tadi saya bilang, itu hanya stimulan. Iya. Gitu kan. Ada syarat lagi kan, selain, selain surat kepemilikan adalah, kesanggupan untuk, melaksanakan swadaya. Swadaya. Karena memang itu hanya, disebutnya dana stimulan saja. apa, nah perangsang saja saya sebutnya. Mungkin untuk beli bahan bangunan, untuk tenaganya dari warga seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi memang itu, mereka gak terima uang. Oke. Jadi tadi kan disebutkan, eh, disetanyakan ya, bagaimana prosesnya, saya belum jawab itu tadi. Jadi kalau ada masyarakat, yang ingin dibantu, atau mendapatkan bantuan, untuk rumah tinggal layak huni itu, mereka pertama bisa menghubungi RW, kemudian, nanti akan berkoordinasi RW itu dengan BKM atau LPM, gitu. Dan ke Suwadaan Masyarakat, atau Lembaga Pembedaan Masyarakat, gitu. Nah, BKM atau LPM inilah yang nanti akan, akan mendaftarkan secara online, ke Provinsi Jawa Barat. Gitu. Setelah mereka juga menyeleksi dulu, gitu. Nah, nanti mereka akan di, akan berkoordinasi dengan, fasilitator namanya kan, dari dinas terkait, Dinas Perumahan dan Pemekianan, Provinsi Jawa Barat. Nah, BKM, LPM inilah sebetulnya nanti yang menerima transfer uang. Dan harus dibelanjakan dalam bentuk barang. Dikirim materialnya langsung. Nah, itu diajukan dulu, misalnya, rumah A, dari awal itu sudah ada proposalnya. Kebutuhannya, misalnya daun pintu. Iya kan? Terus, apalagi, untuk ventilasi mungkin. Nah, untuk ventilasi, sehingga mencapai jumlah itu. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya, kurang dari situ, ya itu harus ada aspek suadaya itu tadi. Oke. Pak, kita berandai-andai, dan mungkin ada, fakta di lapangan ya. Seandainya di dalam satu RW itu, terdapat, 10 rumah, yang tidak layak kunih. Nah, apa kriteria, untuk menentukan, misalkan, untuk tahapan awal, itu hanya, untuk 3 rumah dulu. Apa sebenarnya kriteria, secara fisik? Ya, itu, BKM atau LPM, itu yang membuat kriteria nanti. Ya, artinya kan, urgency ya. Kemudian juga memang, mereka itu, ya harus mampu yang, apa, mengadakan suadayanya itu. Jadi, kalau misalnya, apa ya, orang tua jompo hidup sendiri, gitu kan, rasanya kan sulit itu. Jadi, harus ada penanganan sendiri. Mungkin, ada dari dina sosial, dan sebagainya kan, Nah, makanya rata-rata, memang, mereka ini, sebutnya punya penghasilan, tapi, penghasilan yang, tidak besar, gitu kan, dan tidak mencukupi untuk, untuk merenovasi rumah. Nah, dari awal juga memang, yang disosialisasikan, bahwa ini bukan, bukan bongkar rumah, gitu. Tapi, merenovasi, bagian-bagian yang dibutuhkan, sehingga lebih layak, gitu. Dan, dampak, negatif, nih Pak. Tadi sudah, Bapak sampaikan di awal, terkait dengan kesehatan, dari masyarakat, yang menghuni rumah-rumah yang, cahaya matahari, itu mahal, Nah, selain itu, apa nih Pak, dampak-dampak yang, cukup menjadi, sorotan? Ya, dampaknya kan pasti, kalau menurut saya, dampaknya sih positif. Karena, saya memonitor, sejak proses, sampai rumah itu selesai. Oke. Saya turun gitu. Diawasi? Diawasi. Artinya mengontrol saja. Kontrol. Jadi, nah kayak kemarin itu, misalnya, kami mengadakan kunjungan, untuk, program, menurut saya, 2022. Sudah selesai. Oke. Tapi, sejak dulu proses itu kan, sampai kemudian lagi dibangun, saya kan datang tuh. Lalu kemarin, datang, mereka sudah, dengan ekspresi yang lebih bahagia kan. Rumahnya lebih sehat, ventilasi udara bagus, sinar matahari masuk. Jadi, kelihatan. Jadi, aura, apa ya, aura optimis itu, kelihatan daripada waktu sebelumnya. Oke. Pak, setelah nih, setelah rumah itu layak, untuk dihuni, setelah diberikan bantuan, dan, sirkulasi, dan sebagainya, itu sudah lebih baik. Apa tanggung jawab, masyarakat yang menghuni, Pak? Pertama, tentu saja, nah ini juga, saya tuh gini ya, satu program itu, jangan berhenti, di satu titik, gitu ya. Tapi, harus ada program lain, yang berkelanjutan. Edukasi tentang kesehatan, edukasi tentang bagaimana, cara memelihara rumah, gitu kan, gitu. Itu harus ada edukasi kan. Sanitasi, ini juga, sanitasi juga masalah nih, di kota Bandung, masalah. Banyak rumah yang, yang tidak, memiliki sepit, yang misalnya kan gitu. Langsung keselokan, Pak ya? Misalnya gitu. Jadi, ada kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, kalau di pemimpinan padat, mau di, misalnya, diprogramkan sepit yang komunal, lahannya nggak ada. Iya. Lahannya nggak ada, itu kan problem, gitu. PR lagi, Pak ya? PR lagi. Nah, inilah yang maksud saya, program pemerintah itu, jangan berhenti di satu titik, dianggap program itu sudah selesai. Nggak bisa begitu. Contoh nih, gambarannya ya. Misalnya, pemerintah membuat program-program yang berhubungan dengan, masalah sosial, misalnya, ini, ini sekadar gambaran aja ya. Dulu, misalnya, bantuan untuk, penderita, apa, pasca, penderita kusta, misalnya kan gitu ya. Lalu, mereka diberi pelatihan. Ada yang bengkel, ada yang salon, jahit, macem-macem. Pelatihan itu berapa bulan, misalnya kan gitu. Misalnya nih, dua bulan, diberi sertifikat, alatnya di-drop, ya dikasih gitu kan. Tapi kan, mereka ini pendatang baru. Belum punya pelanggan. Ya kan? Nah, sampai mendapatkan pelanggan, sampai survive itu, dihitung nggak gitu. Kalau nggak, mereka akan tahan, Pak. Turun lagi ke jalan. dan bantuan itu paling dijual, misalnya kan gitu. Begitu juga di sektor apa, saya perhatiin ya, di bidang pertanian, peternakan. Misalnya, petani itu diberi bantuan, waktu itu pernah ada lah, apa, sapi misalnya kan. Nah, sapi itu misalnya, dikasihnya itu sapi betina, dengan pengertian, supaya nggak dipotongan gitu. Nah, misalnya diberi dua lah, misalnya dua ekor. Sapi betina yang didatangkan itu, misalnya umur setahun. Ya kan? Lalu, si masyarakat itu kan ngarit nih. Ini bicara masyarakat, di desa jauh-jauh dari kota. Harus ngarit gitu kan, ngarit rumput. 12 bulan, umur sapinya, satu tahun. Sapi, baru bisa di kabin suntik, itu umur 18 bulan, minimal. Jadi, 6 bulan dia, motong rumput doang. Iya kan? Tahap nggak, pertanyaan saya itu. Untuk kalangan, masyarakat, petani yang, bukan petani, ini ya, petani, dalam tanah kutip, petani susah lah gitu ya. Tahap nggak 6 bulan ngarit itu? Saya saksi. Nah, setelah misalnya ngarit 6 bulan, disuntik IB kan, apa, suntik buatan, untuk, untuk kehamilan sapinya. Itu, hamilnya sapi itu hampir sama manusia, Pak. 9 bulan. Tambah lagi kan, 9 bulan. 6 bulan, tambah 9 bulan. Berapa? Setahun, lebih. Tahan nggak, nggak dapat apa-apa. Iya, iya. Sapinya berana, kalau berana, kalau berhasil. Iya. Satu. Di prosesnya itu cukup berat, Pak. Satu, keluar kan gitu ya. Jadi pedat. Iya. Pedat belum bisa dijual. Nunggu lagi, 6 bulan gitu. Oke. Nah ini maksud saya, program pemimpin itu baik, tetapi juga belum tentu tepat. Oke, baik. Itu tadi yang butuh kontrol dalam hal edukasi, Pak ya? Continuity. Continuity program. Gitu. Jadi sama, rutilau juga. Jangan berhenti di bantuan, bahwa rumah itu sudah selesai, sudah selesai. Iya kan? Tapi masalahnya terus-terus di edukasi. Termasuk mungkin nanti, oh masyarakatnya, ekonominya harus dibantu. Dalam bentuk apa? Misalnya. Dagang kah? Apakah? Gitu kan? Dengan modal yang sedikit, tapi mereka bisa survive. Jangan sambil contoh begini ya. Misalnya nih, mau kasih bantuan ke masyarakat untuk jadi pedagang kecil lah gitu, UMKM. Kasih roda. Ibu mau jualan apa? Mau jualan mie baso? Mau jualan nasi goreng? Kasih roda, kasih modal. Dua juta. Ditinggal. Ada jaminan itu berhasil. Biasanya enggak. Biasa-biasa besok-besok, rodanya dijual. Tapi kalau ada program yang sifatnya continuity, roda dikasih, ibu dilatih dulu ya. Bagaimana cara membuat nasi goreng yang enak? Bagaimana cara membuat mie goreng yang enak? Bagaimana cara membuat mie baso yang enak? Bagaimana membuat bubur ayam yang enak? Gorengan yang enak? Ya kan? Kita banyak ahlinya itu. Kemasan seperti apa? Nah setelah ada jaminan itu enak, baru dilepas. Kasih tahu cara pemasaran. Ya kan? Pemasaran sederhana. Bagaimana kata orang sederhana jual deret, jual paksa gitu kan? Ke orang-orang terdekat dulu. Lalu sampai ke online. Jadi menurut saya kita harus harus program itu harus berkesenyumbungan seperti itu. Kalau cuman ini roda, ini uangnya. Bisa-bisa mereka enggak dapat pelanggan beberapa hari aja putus asa. Oke. Artinya hal yang terpenting adalah proses edukasi, Pak ya? Edukasi yang program itu berkesenyumbungan. Berkesenyumbungan. Oke. Jadi jangan-jangan cuma berhenti aja di situ. Ini kalau saya perhatiin program pembukaan ini banyak yang gagalnya itu karena itu. Ya kan? Lalu betul-betul membaca kebutuhan masyarakat apa. Kan beda-beda. Berarti masyarakat itu tidak khususnya bagi pelaku-pelaku UMKM tidak cukup hanya diberikan modal awal, Pak ya? Untuk itulah kita perlu mengapresiasi para UMKM yang walaupun kadang-kadang disebut mengganggu apa K3 misalnya kan. Iya, iya, iya. Ketertibaan, kebersihan, dan sebagainya. Misalnya tapi dia sukses. Dia membawa nama nama apa ya menambah kekuatan atau apa ya bawa Banung itu kota kuliner misalkan gitu ya. Ya ini harus diapresiasi menurut saya. Tinggal pemerintah itu jangan menganggap itu sebagai beban. Tapi harus dilihat sebagai aset. tidak semua pedagang UMKM bisa survive. Kalau ada tukang bubur misalnya kan gitu. Dulu kan ada bubur PR misalnya di Asia Afrika. Terkenalnya minta ampun. Ketika dia nongkong di depan memang kantor PR ya. Nah entah kenapa sekarang pindah gitu kan. Masuk ke dekat airline. Namanya tidak setenar dulu. Maksudnya gitu kan. Jadi kalau ada satu potensi menurut saya entah itu kuliner mereka harus ditata. Lalu bicara lagi soal estetikanya lalu bicara soal penjadwalan kan gitu. Sehingga tidak mengganggu laluin tas. Jadi mereka kan ada jadwal jam dagangnya tuh. Mulai jam berapa maghrib ke atas oke boleh gitu. Tapi nantus bersih ya. Jongkonya gak boleh permanen disini. Tinggal begitu. Sekarang misalnya di lengkong kecil udah jadi benar ya. Wah meriah sekali. Saya sih senang. Nah jangan sampai itu besok-besok tiba-tiba digeruduk oleh Satpol PP misalnya kan. Lalu itu hilang. Sayang menurut saya. Itu bisa jadi ikon baru itu. Atau mereka jualannya kan malam. Asal ada nah yang harus ditertiban itu adalah bagaimana mereka bisa saling menjaga. Setelah jualan betul-betul bersih. Gitu kan gitu. Nah kalau ini bisa terjadi kan menurut saya ini kan simbiosis mutualisme. Jadi sebuah investasi juga Pak ya. Iya. Termasuk juga menurut saya nih ya. Termasuk penyanyi jalanan. Oke. Penyanyi jalanan. Saya melihat setiap hari kan saya jalan nih. Setiap hari dari pagi sampai malam itu kita menyaksikan sebuah pertunjukan dan sekarang sebenarnya tidak mengganggu. Iya. Sekarang makin bagus Pak. Karena mereka di sudut-sudut jalan ya bukan-bukan di tengah jalan kuncang-kuncang yang mengganggu lalu. Enggak. Mereka di sudut jalan pakai sound system. Iya kan. Dan mulai bagus. Mulai bagus. Di antaranya ada yang viral. Iya. Ada yang pemain biola viral. Ada penyanyi yang viral. Menurut saya kok ini potensi. Jadi pemerintah jangan ngejar-ngejar maksud saya. Ajak ngobrol para ahli gitu ya. Para ahli nih. Ahli pertunjukan. Ahli musik. Apalagi banyak seniman dari Bandung. Nah. Penataan panggung walaupun itu cuma di trotoar. Lalu mereka misalnya ditata pakaiannya harus seperti apa. Iya kan gitu. Lagu-lagunya sebagainya. Soundnya. Jadi ini potensi ini jangan dilihat sebagai dari kacamata apa ya. Ini gak tertib nih. Iya. Melanggar K3 misalkan. Menurut saya pemerintah harus pijak. Mana yang potensi ya. Jadi segala itu jangan dilihat beban-beban-beban jangan gitu. Tapi harus dilihat sebagai aset. oh iya punya jalanan aset. Ingat ya Bandung itu disebut barometer musik. Iya. Dan fakta sekarang yang setiap hari orang bisa tonton itu hanya ada di jalanan. Iya kan. Jadi saya sudah komunikasi sama mereka dan mereka mau kok. Kalau misalnya di Bina itu mereka bahagia. Oke. Artinya di jaring bukan untuk dihilangkan tapi untuk di edukasi Pak ya. Di edukasi supaya mereka tampil lebih elok. Iya. Sekarang gini ya musisi mana yang bisa tampil setiap hari pagi ya. Walaupun mereka itu bergantian sebetulnya. Ada jadwal itu ya. Ada bergantian. Ada SIF. Ada SIF. Dan mereka menyebutnya apa ada dua di Bandung ada 28 sektor. 28 titik. Mereka itu bergantian. Rapi sebetulnya. Mereka itu punya manajemen. Punya organisasi. Namanya kelompok penyajalanan kan KPJ. Nah bayangkan pemusik mana penyanyi mana yang bisa tampil setiap hari. Penyanyi mana pemusik mana yang punya mental sekuat mereka. Tanpa ada kontrak ya Pak ya. Dan konsisten. Mental ya. Mereka kan gak gampang juga itu. Betul. Keahlian mereka. Saya gak pernah menyebut mereka pengamil saya gak mau. Mereka adalah posisi. Mereka adalah penyanyi. Hanya ruang mereka itu di trotuar. Saya ngobrol sama mereka besok-besok saya mau bikin festival musik trotuar gitu. Oke. Jadi mereka di apa bajunya dibanderin gitu kan gitu. Supaya bener nih Bandung ini baru main termusik. Keren-keren nih dengan penyanyi jalan keren-keren gitu kan. Sekarang pujian udah mulai banyak. Dan saya sangat tidak ingin mereka dikejar-kejar. Sama juga dengan yang pelaku UMKM kuliner ya. Bandung ini kan kota kuliner. Kalau ada yang viral di anu dong didiskusikan dipanggil ahli. Gimana nih supaya lebih oke gitu kan. Kayak tukang bacak di Braga saya dengar itu dipindah juga tuh. Iya. Iya kan. Kalau pindah itu kan ada risiko. Maksudnya orang jadi nggak nyari-nyari lagi. Pasarnya hilang. Pasarnya bisa hilang. Maksud saya itu seperti itu. Jadi Bandung ini kan banyak ahlinya untuk urusan estetika. Iya kan. Pemerintah tinggal mengundang. Ada teman-teman dari seni rupa ITB. Ada teman-teman dari sekolah-sekolah musik. Misalkan gitu. Ada teman-teman dari institus seni budaya. Fakultas ilmu budaya UR4. Itu tuh bisa. Belum lagi para praktisnya yang luar biasa di kota Bandung kan gitu ya. Untuk kolaborasi Pak ya. Kolaborasi. Kita kan sering ngomong pentahelix lah apa segala macam. Tapi untuk apa menata yang kecil-kecil ini kok gak kelihatan gitu. Susulitan. Itu kalau berhasil menata yang kecil-kecil ini itu kan merepresentasikan keberhasilan yang besar. Jangan perlu memikirkan yang besar sementara di di fondasinya rapuh. Oke. Baik. Pak tidak terasa kita sudah berbincang-bincang nih hampir 40 menit kita berbincang-bincang tentang mulai dari estetika kota Bandung yang saat ini sudah tidak terlihat lagi. Ya. Hampir tidak terlihat. Ya. Saya sih inginnya gini ya. ada penataan ulang lah untuk kota Bandung ini. Ada penataan ulang? Penataan ulang untuk untuk kota Bandung ini. Hal khususnya estetika itu Pak ya? Iya yang berkaitan dengan estetika. Kita jangan apa ya harus menarik benang merah sejak menarik benang merah kesejarahannya gitu kan? Bandung itu pernah diculuki Paris Van Jaffa lah gitu kan. Kota Kembang dan sebagainya. Nah bagaimana kita menarik sejarah itu? Ya kan? Belum lagi masalah nilai-nil kultural gitu kan. Jadi jangan dipangkas. Oke. Jangan dipangkas. Jadi disitulah nanti nilai-nilai yang kita punya sejak dulu itu bisa terpelihara tapi kemudian nilai-nilai itu kita apa ya kita definisikan ulang gitu kan. Sehingga dia update lah dengan kehidupan sekarang gitu. Oke. Itu masukan dan harapan kepada estetika kepada masyarakat Kota Bandung. Nah apa nih Pak pesan dari Pak Buki kepada masyarakat yang mungkin saat ini sudah menanti-nanti rumahnya untuk di mendapatkan bantuan untuk renovasi apa nih Pak? Ya saya kira masyarakat juga harus berani menyampaikan aspirasinya ya. Misalnya aduh saya tuh punya keterbatasan gitu kan secara ekonomi rumah saya memang tidak sehat gitu kan jadi segeralah menghubungi RW segeralah berkondisi dengan BKM atau LPM minta di data minta didaftarkan sehingga mereka masuk dalam daftar calon penerima manfaat untuk program rumah tinggal layak uni khususnya dari provinsi Jawa Barat. Nah program semacam ini bukan hanya ada di provinsi sebetulnya di pemerintah kota juga ada dari pemerintah pusat juga ada nah jadi kan kalau di Kroyok itu kan tadi persoalan misalnya kebutuhan 10.000 unit di kota Bandung kalau di Kroyok kan lumayan tuh misalnya yang tadinya misalnya kalau hanya dari provinsi bisa selesai baru 10 tahun lebih tapi kalau di Kroyok kan dari dan gak boleh gak boleh ganda bantuan itu oke kalau sudah menerima dari program kota Bandung itu gak boleh lagi menerima dari provinsi juga dari pusat nah tinggal bagaimana dorongan wakil rakyatnya gitu kan misalnya teman-teman dari DPR RI yang udah pilnya Jabar 1 nih gitu mau gak mendorong program dari pusat itu untuk ke Kota Bandung dan Cimai Nisanya gitu terus yang di Kota Bandung juga jadi saya juga ingin berkoneksi dengan teman-teman anggota Dewan lintas lintas level lah gitu kan baik di Kota maupun di pusat oke terima kasih Pak Buki untuk bincang-bincangnya pada program Adikarya Parlemen di Tribun Jabar nah demikian Tribuners untuk obrolan pada program Adikarya Parlemen dengan Buki Wibawa yang merupakan seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang sudah banyak menceritakan tentang bagaimana keluhan-keluhan dari masyarakat kepada wakilnya seperti itu baik itu tentang estetika Kota Bandung di Cimahi dan juga bagaimana rumah tinggal layak huni saya Daniel Andrianda Manik terima kasih dan sampai jumpa pada program berikutnya oke terima kasih